Sudah menjadi hal biasa, setiap mendekati hari raya, harga kebutuhan pokok akan mengalami kenaikan, terutama harga daging sapi atau kerbau. Pada Hamindua Lebaran Idul Fitri, harga daging sapi di pasar tradisional kota Bangko mencapai 140 ribu rupiah per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan ini memang sudah menjadi kesepakatan para pedagang. Selain itu, harga sapi hidup di tingkat petani mengalami kenaikan. Sementara di hari Hamind 1 Lebaran, pedagang berencana kembali menaikan harga daging menjadi 150 ribu rupiah per kilogram, karena Hamind 1 merupakan puncak dari konsumen membeli daging. Kalau untuk sekarang Hamind 2 lumayan rame, mungkin besok puncaknya. Kalau untuk harga kira-kira tetap atau seperti apa? Bisa jadi besok naik lagi hidup, 12. Bukan hanya daging sapi dan kerbau yang mengalami kenaikan, harga ayam dan ikan laut juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di mana kenaikan harga ikan laut rata-rata mencapai 10 ribu rupiah, sebelumnya 25 ribu rupiah, saat ini sudah mencapai 35 ribu rupiah. Sementara harga ayam yang sebelumnya sempat turun di harga 33 ribu rupiah, saat ini naik menjadi 36 ribu rupiah. Ironisnya, setiap tahun menurut pedagang, agen selalu menaikan harga 1 ribu rupiah per kilo, sementara pedagang tidak berani menaikan secara langsung karena dikhawatirkan tidak laku. Biasanya 10 ribu rupiah naik ya, naiknya 10 ribu rupiah. Biasanya 25 ribu rupiah. Sekarang? Ini lah kekuala tiga limu. Tiga puluh limu rupiah. Terat-rat-rat-rat-rat-rat-rat-rat-rat-rat-rat.